Selamat datang di channel 2 Minit, Sinetron Suci dalam Cinta tanggal 8 November 2021 akan kembali dengan kisah yang mengguncang baper. Melanjutkan episode Suci dalam Cinta sebelumnya, keputusan Almira telah untuk mengundurkan diri dari perusahaan Kinan rupanya membawa petaka. Niat hati ingin pergi dari masalah, namun justru Almira harus menghadapi masalah baru. Berikut ini ulasan dan prediksi cerita Sinetron Suci dalam Cinta tanggal 8 November 2021, 2021, episode 27, Ibu Sarita masih kesal dengan sikap Almira yang menolak tawaran uang ratusan juta agar dia menjauh dari Kinan. Melanjutkan episode Suci dalam Cinta sebelumnya, keputusan Almira telah untuk mengundurkan diri dari perusahaan Kinan rupanya membawa petaka. Niat hati ingin pergi dari masalah, namun justru Almira harus menghadapi masalah baru. Ibu Sarita masih kesal dengan sikap Almira yang menolak tawaran uang ratusan juta agar dia menjauh dari Kinan. Dalam hatinya, Ibu Sarita terus bertanya-tanya mengapa Almira begitu menutup rapat identitas mantan suaminya, hingga akhirnya muncul dugaan bahwa Almira pernah menikah siri. Hal tersebut membuat Ibu Sarita semakin yakin bahwa Almira memiliki masa lalu yang kelam, dan harus segera dipisahkan dari Kinan. Sementara itu, Kinan masih mencari Almira di sebuah komplek ruko tempat terakhir kali dia menelepon, Kinan kemudian bertanya pada salah seorang warga di sana sambil menunjukkan foto Almira di handphonenya. Warga tersebut mengaku melihat Almira pingsan dan dibawa oleh seorang pria dengan mobil, Kinan pun semakin panik dan bertanya-tanya siapa pria yang membawa Almira pergi. Dia sama sekali tidak berpikir bahwa pria yang dimaksud itu adalah Rafa, mantan suami Almira, kehadiran Rafa tampaknya membuat masalah semakin rumit. Tak hanya membuat Sheila istrinya mengamuk, tapi juga akan membuat Ibu Sarita semakin panas. Yuyun pembantu rumah Kinan memergoki Rafa dan Almira berpelukan saat dia baru pulang belanja, momen itu ia manfaatkan untuk menyperburuk nama Almira di mata Ibu Sarita dan keluarga Kinan. Yuyun berencana menunjukkan foto itu kepada Ibu Sarita agar semua keluarga Kinan membenci Almira. Di tempat lain, Ibu pemilik kontrakan Dian mendatangi Ibu Jihan dan mengusirnya dari kontrakan tersebut atas perintah dari Tarjo, orang suruhan Sheila. Sang pemilik kontrakan menuduh Ibu Jihan dan Almira tinggal di kontrakan Dian tanpa izin, tak lama kemudian, Pak Adrian datang dan bertanya mengapa pemilik kontrakan Mep Gusir mantan istrinya itu. Tak sampai di situ, situasi semakin buruk ketika Sika muncul dan memergoki Pak Adrian membela Ibu Jihan. Sementara nampak dikejar seorang pria, dia sampai lari ketakutan. Suci kemudian sembunyi, di sebuah mobil. Saat turun sopirnya kaget ada Suci. Kinan tanya ke Almira, ada hubungan apa dengan Rafa. Kinan melihat foto pelukan Rafa dengan Almira. Kinan bersama Sheila melabrak Rafa, dia tanya ke Rafa kenapa ada foto pelukan Rafa dengan Almira. Kinan juga marah banget ke Rafa. Sarita memanfaatkan ini untuk mempengaruhi Kinan untuk meninggalkan Almira. Sarita mengatakan kalau Almira gak pernah jujur ke Kinan. Kinan marah ke Rafa, bahkan mereka berantem. Almira mau memisahkan namun dihalangi oleh Sheila, Sheila menyalahkan kalau ini gara-gara Almira. Papanya Sheila datang, dia mau melerai Kinan dan Rafa. Namun malah kena pukul Rafa, Sheila shock papanya sampai terjatuh. Bagaimana keluarga Almira melalui masalah yang datang bertubi-tubi ini? Saksikan kisahnya di Sinetron Suci dalam Cinta tanggal 8 November 2021, Senin pukul 19.40 waktu Indonesia Barat di SCTV.